Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mau jawab jawab dulu udah mau jawab ya nggak apa-apa Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh aduh gini lah kalo ga ada script ya hari ini mama nade ada di kota diri riau di klinik bidan indah dan berapa sama data? ada workshop ya workshop di bidan indah ya dan juga mops postnatal treatment dan bidan indah ini juga lakum cura alumni sekolah emak Kak ini kenalan dulu ya mak? iya kenalan dulu dan bidan indah aku kenalan dulu sama followers bidan sekolah emak ya bidan bidan sekolah emak follower IG nya dan juga mamak-mamak tercinta ini kan sekolah emak ditonton sama Indonesia ya kan jadi aku bidan indah duri berpraktek di provinsi riau tepatnya kota duri kota duri itu dekat Pekanbaru Dumai gitu ya jadi yang mau lahiran disini orang Dumai masih bisa kok guys apalagi udah ada jalan tos di sini juga ada persalinan normal ya? ada, ada persalinan normal ada karena sekarang ini kan mamak-mamak yang sekarang ya banyak mau ngelahirkan normal ya jadi banyak-banyak nanya mama nade juga mama nade dimana nih kira-kira yang bisa lahiran normal? nah ini mama nade kasih tau ya kalau yang ada di kota duri, Dumai dan sekitarnya ada bidan indah yang konsisten yang fokus untuk nolong lahiran normal tapi tetep kita bukan anti-SU nah ini mama nade mau tanya nih sebenarnya nih tips tips supaya mamak-mamak yang mau lahiran lancar lahiran happy, lahiran menyenangkan itu ada nggak kira-kira? oh banyak banget ya tipsnya itu mak tergantung mak oh tergantung ibu yang mau lahirannya itu seperti apa kalau ibu lahirannya itu dia sudah pinter udah bisa berdayakan dirinya sendiri mak datang ke bidan indah sudah senyum ya kan pas dicek ternyata udah bukaan 7 gitu ya nah itu mak sebentar lahir loh mak sebentar lahir jangan jangankan yang sudah buka 7 ya mak ya ada pasien bidan indah silahkan di cek di IG itu dia anak pertama bukaan masih 2 ya tapi karena si ibu tadi dia itu semangat ya mau bergerak ya aktif mau ikutin anjuran dari bidan indah ya kita begini ya adek gitu ya kan atau kita begini ya mam gitu ya kan dia mau itu aku pernah ya menangani pasien itu misalnya buka 2 nya itu jam 10 pagi ya gitu ya itu jam 1 lahir guys nah ya banyak itu mak sebenarnya karena aktif dia bergerak terus bergerak itu ngapain akhirnya ya bergerak saya gini nih dia mau lahiran mau lahiran dan posisi lahiran itu mendukung juga loh mak oh posisi lahir kan dulu kok kalau melahirkan tidur biasanya lebih terasa sakitnya mak tapi kalau mau dipraktekin nih praktekin jadi aku gak keliatan nih nah aku geser dulu ya jadi kalau udah kontraksi ya dan udah ada pembukaan ya kalau si ibu apa ya fisiknya bagus itu aku ajak posisinya ya di klinik aku ya ada bednya itu ada besiknya ya kalau orang beginilah misalnya jadi aku tuh nyarankin ke pasien aku dia untuk posisi seperti kursi kalau di yoga tuh ada cimpus gitu lah ya posisi kursi dibagi mama-mama yang rajinnya udah ngambil nah gitu jadi background dia posisi lahiran itu begini loh mak oh gitu kalau begini tuh dia lebih santai dibagi kalau tidur lebih tinggi di belakang punggungnya ini siapa yang penggel-penggel loh mak tapi kalau begini ya memang sih sebagai provider ya biasa sedikit capek karena posisi kursi bisa ya karena posisi provider otomatis kan di bawah nah jokok begitu tapi kalau bidang indah lebih mempentingkan kenyamanan pasien mak jadi ceritanya gini nih terus di posisi pasien dia di posisi begitu ada pegangannya pegangannya providernya di bawah iya jadi aku nyambutnya gini loh mak nah nyambutnya gitu kan agak sedikit repot ya buat provider tapi yang penting buat bidang indah nyaman pasiennya makanya ada layanan disini ada dua layanannya mak layanan BPJS persen BPJS dan layanan bersalin nyaman gitu tapi tetap ada ini ya ada apa namanya ada syarat-syaratnya ada syaratnya jadi gak semua juga bisa seperti itu dan syarat-syaratnya juga harus dipenuhi gitu tapi yang penting mamanya mau aku balikin lagi ya ya pernah gak mama ngelihat misalnya misalnya nih pak ini baru dateng nih mama hamil nih baru dateng dia mau lahiran itu kalau zaman dulu sih mama udah bisa menduga ya ini bakal lama nih lahirannya ini terus atau nanti dia dateng bakal cepet nih misalnya dia dateng masih dibukaan 4 gitu kan bisa gak lihat dari karakter si umurnya dalam dalam pembayaran aku sih bisa mak kalau dia dateng langsung tiduran di tempat tidur aku itu berarti malas gerak loh nanjat jadi kok mana hidup mak gak boleh cuma kan kita bagaimana caranya supaya dia mau bergerak nah itu lah seorang provider itu yang bagaimana supaya tergerak skautinya gitu kan jadi kalau tidur itu aku biarkan dulu sebenarnya adek mau cepat gak lahirannya gitu kan kenapa kenapa aku sakit nah iya kan lahiran normal itu memang harus ada kontraksi gitu kan yuk kita gerak dulu awal-awal aku ajak pake jimbol dulu mak jimbol yang pembeli ini sekolah lemak promosi promosi terus dan kalau yang mau bergerak itu itu pembukaannya lebih cepat loh mak misalnya dia dari fase laken ya laken pas nah itu kalau anak pertama abis kan agak lama ya mak ya sekitar 3 jam ya berapa nah tapi kalau si ibu hamil tadi mau bergerak hanya dia dateng pintu bu bu ada disini kan ada jimbol kadang-kadang tuh gak tau loh pas oh iya ada jadi pinjam jimbol oh iya gak dibilang tuh saya dikati di ruang persalinan itu sudah ada jimbol dan bukan untuk ibunya saja aku juga ikut sambung pengang-pengang ibunya ya kan nah begitu sakit istirahat dulu mak gak terus-terusan istirahat nanti ya pas aku pergi misalnya kan keluar ruangan dia pas aku masuk aku lihat dia masih bergerak nah itu cepat itu tapi kalau aku keluar dia naik ke tempat tidur nah hidur lama mak gak boleh sih kalau datang suami nah nah apalagi dia suka marah-marah mak misalnya gini adek gini tarik nafas bawah nafas marah gitu kan nah itu bakal lama persalinannya tapi kalau dia dateng lagi bergerak nah itu bagus dari waktu kisah kan mau berdaya diri nah terus ee apa namanya ya mau belajar gitu ya dari hamil aja ma aku sudah tahu gitu nanti tuh misalnya gini sudah bisa memprediksi ya misalnya pasien aku nih dateng terus aku lihat nih berat badannya wow banyak banget ya kan terus aku mau lahiran normal nah aku cek nih kalau dia berat apa tinggi perutnya itu bukan dalam tinggi perutnya itu udah lewat misalnya di atas 4 kg gitu ya terus aku lihat cara duduknya aku udah bisa lihat ini bakal gini apa lagi kalau dia dateng sama suaminya tuh misalnya sama suami atau mamat atau mertuanya aku bilang jadi aku bilang gini nah misalnya udah 8 bulan ya mak ya misalnya aku bilang gini nah kalau mau lahiran nanti mau lahirannya normal kan iya bu saya mau normal lah nah kalau mau normal aku ngomong ya sama dia nih bentuanya disini terus harus rajin bergerak jangan tidur-tidur aja bentuanya gini loh mak bagus apa yang aku pikirnya tidak minta gitu ya kan jadi jadi istilahnya tuh ketahuan disitu nah jadi kalau masih hamil 8 bulan itu memang terlambat ya kan jadi dia berjalan bukan berarti hamil gak mau masak buat suami salah kalau mamat di rumah kan tidur aja nah saya cerita kalau mau SK ya ya kalau SK kita ada BPJS ya kalau misalnya yang tidak punya dana lebih nah itu kan jadi sebenarnya sih gak maksud itu sedangkan yang punya dana lebih saja itu lebih memilih lahiran normal loh bayangin coba gitu ya artinya kalau masih bisa kita upayakan ya kita upayakan tetapi kalau kita juga bidan ya kalau misalnya terjadi komplikasi apapun penyakit yang mengikuti selama kehamilan ya kolaborasi dan berjaya pasti terutama tensi tinggi ya kalau tensi tinggi bidan-bidah itu tidak mau melayani di klinik jadi kalau si ibu tetap ngotep ingin lahiran normal bensinya tinggi itu bidan-indah harus memberi surat ujukan ke dokter spesialis sahabat bidan-indah ya yang sudah biasa hahaha berarti kuncinya gini emak bidan-indah artinya kalau yang mau lahiran normal ee satu memberdayakan diri ya bener yang kedua harus rajin bergerak ya apakah itu exercise bisa yoga bisa tenang hamil tergerak mau tiktokan mau jumpa boleh ya boleh berarti dia gerak terus pasrah ya pasrah dan berdoa kepada Tuhan yang mahal empatin berusaha dulu nah kalau sudah berusaha mak misalnya udah berusaha nih mau lahiran normal gak taunya nanti dikirim juga nah setidaknya kan sudah tahu perjuangan kita iya begitu loh bukan haruslah berusaha dululah begitulah mak beneran layakannya di rumahku enggak lah kalau kalau mau dibilangin dengan yang apa ya aku membandingkan di rumah sakit ya misalnya gini di rumah sakit mungkin layanan umum 6 juta ke atas nah dengan pelayanan seperti itu di bidan indah cuma sekitar 2 jutaan guys murah kan itu bidan indah kalau dia datangnya malam gak mau pulang berdadang kan aku tuh nah sama aja jadi yang penting itu di bidan indah itu ya ibunya memerdekan diri lah positif bikin dari hamil yakin bahwa dia bisa lahiran normal iya bener itu terjalanan tapi kadang-kadang begini ya banyak juga mama-mama hamil yang aku tuh mau lahiran normal gitu tetapi sebenarnya dari dalam hati yang paling dalam itu sebenarnya takut ataupun menolak bentuk ya ada caranya loh ma ini tips dari provider ya ma jadi dari sisi bidannya ya banyak banget caranya sama seperti ini loh kalau mau lahiran itu bukan seperti gini ya udah nanti kalau udah semangat tinggalnya nah harus ada persiapan ma gitu jadi kalau kita udah ada persiapan ibaratnya seperti kita mau mendaki gunung kan ada persiapan ma nah kalau lahiran juga ada persiapan supaya lahirannya itu menyenangkan jadi nanti kalau bidan indah suruh bikin story persalinan itu diceritain bahagia jadi memancing orang enak harus berarti lahiran ma jadi memang harus ada persiapan ya persiapannya banyak ma misalnya kalau dia periksa hamil harus rutin jadi nanti bidan indah tau penambahan berat badannya setiap bulan normal kah tidak kah jadi biasanya kalau normal itu kan sekitar 1,5 kg ya ma ya kan dalam sebulan oh maksudnya berat badannya supaya tidak melebihi ini kalau bisa kalau berat badan normal itu pada saat lahirannya 2,5 kg sampai 4 kg maksudnya gini per bulannya ya maksudnya penambahan berat badan ribu saat hamil oh pada saat hamil dia sekitar 12-16 kg per kehamilan iya iya kan per bulan biasanya itu 1,5 kg ya dalam kebulan misalnya cek hari ini tanggal 2 bulan 1 nah kalau ketemu aku di tanggal 2 bulan 2 kalau penambahan berat badan sekitar 1,5 kg itu kan berarti kan persiapannya bagus nanti bayinya tuh gak terlalu gede nah jadi ada di bu hamil juga jadi bu hamil bukan berarti ah perut aku udah besar kok gak keliatan juga nanti orang ada hamil enggak jadi kalau udah terbiasa penuh makan sepuasnya nah otomatis kan terbawa-bawa nanti nah jadi di bidang indah kalau mau lahiran malamnya banyak persiapannya kalau mau nah itu salah satunya loh guys ada lagi masih banyak yang mau kita diskusi mak kita sampai disini aja dulu nanti next next sesi kita akan ngobrol lagi boleh di bidang-bidang loh mak ajak untuk pelatihan ke sekolah emak loh biar dapat apa namanya ya biar nambah ilmu gitu kan bidang-bidang juga harus pintar bagaimana dia mau memberdayakan pasiennya jika bidangnya tuh belum smart gitu ya kan nambah ilmu bener ini mamah promosi juga iya nah jadi emak gimana alamat prakteknya ini biar mamah-mamah tidak tahu alamatku di jalan jalan Hasanuddin arah perumahan beraha asri 2 Tegalsari 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 nya yang di jalan hangtuah ya maksudnya di jalan hangtuah depan Mecit Raya Harafa nah pasien bidang indah tuh jauh-jauh ada juga loh mak oh gitu seperti yang kan tuh dari sebang nah ada berapa tuh yang dilewati ya kan nah hanya dia ketemu bidang indah tuh lucu loh mak dari medsos loh mak oh iya instagramnya apa mak instagram bidang bidang underscore indah i nya angka satu ya guys biar bidua iya kan dan disini mama nanti juga mau kasih tau di bidang indah ini ada baby spa nya juga iya bener 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 ada tijat praktasi tijat hamil dan alunya ya ada sekolah iya itu baby spa itu enggak cuma melayanan baby spa emak oh juga baby spa disini kan tarifnya 150 ribu saja itu sudah plus konsultasi mak oh iya jadi bukan hanya sekitar tijat 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 itu enggak jadi itu free konsultasi sama misalnya gini aku ada masalah bikin aku ada edukasi nya jadi order layanan baby spa tapi layanan yang lainnya dapet juga kalau kedokter udah berapa mak gitu ya kan untuk layanan edukasi nya aja iya iya oke 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 kemudian ehm kalau mamak mau kontak langsung bisa nanti meluncur ke IG nya nanti mamak tulis di feed ya mudah mudahan informasi ini bermanfaat dan pasti mamak bakal ngobrol lagi dengan topik-topik yang beda dengan bi dan indah oke oke bye 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh